Toyota Aigo X baru terungkap sebagai crossover city car pertama. Kenaikan biaya dan pengetatan aturan emisi telah memaksa banyak produsen untuk meninggalkan model terkecil mereka, tetapi Toyota masih percaya ada masa depan di city car, dan bertujuan untuk memanfaatkan menipisnya calon pesaing dengan generasi baru Aigo, yang disebut Aigo X. Diucapkan, Aigo Cross oleh Toyota, nama mobil baru ini dirancang untuk mencerminkan pemikiran ulang yang dramatis pada gaya bodinya. Ini adalah Aigo pertama yang belum menjadi usaha patungan dengan Peugeot dan Citroen, dua merek Perancis masing-masing meninggalkan 108 dan C1, dan Toyota telah menggunakan kebebasan ini untuk mengganti mobil ke versi TNGAB yang kental platform, arsitektur yang sama yang mendukung Yaris dan Yaris Cross. Langkah ini juga memungkinkan merek Jepang untuk membuat mobil lebih lebar, memperpanjang jarak sumbu roda dan menggeser tubuhnya ke atas untuk menciptakan apa yang mungkin merupakan, crossover city car, sejati pertama, dengan posisi mengemudi yang ditinggikan agar sesuai dengan isyarat gaya SUV SQE biasa, seperti kelongsong roda plastik tebal. Rasio ukuran roda dengan tinggi badan juga berkontribusi pada kuda-kuda, item 17 inci akan menjadi standar pada versi yang lebih mendasar, dengan paduan 18 inci yang dipasang pada edisi kelas atas. Profil keseluruhan Aigo X sangat mirip dengan konsep prolog yang dirilis awal tahun ini. Mobil ini memiliki panjang 3.700 mm, 235 mm lebih panjang dari model sebelumnya dan hanya 1 cm lebih panjang dari Kia Picanto saat ini, salah satu pesaing Toyota. Jarak sumbu roda naik 90 mm, dan lebar keseluruhan bertambah 125 mm, serta ruang bahu hingga 45 mm lebih banyak untuk penumpang kursi depan. Garis atapnya 50 mm lebih tinggi dari Aigo Lama, dan posisi tempat duduk telah diangkat 55 mm, Toyota mengklaim bahwa ini, ditambah pilar A yang lebih tajam, akan memberikan peningkatan visibilitas pengemudi dalam berkendara di perkotaan. Beberapa dari peningkatan panjang itu jelas telah digunakan untuk meningkatkan salah satu area terlemah Aigo Lama, ruang bud. Kapasitas mobil baru adalah 231 liter, 60 liter penuh pada generasi sebelumnya dan hampir 50 liter dari ruang muat yang ditawarkan di Fiat 500. Kursi Toyota dapat dilipat untuk membebaskan kapasitas langsung 829 liter. Aigo bertahan dengan tenaga bensin konvensional, karena Toyota bertujuan untuk menjaga titik harga lebih rendah daripada EV kecil sambil melayani penduduk kota yang tidak memiliki akses ke titik pengisian. Mesin yang dimaksud merupakan pengembangan lebih lanjut dari unit 3 silinder 1 KRV 1.0 liter Toyota, menghasilkan 71 BHP pada 6000 revolusi per menit dan torsi 93 Nm pada 4400 revolusi per menit. Ini akan ditawarkan dengan pilihan transmisi. Gearbox manual 6 kecepatan akan menjadi standar, tetapi ketersediaan CVT otomatis juga akan memberikan daya tarik kota ekstra pada Aigo X. Dengan Gearbox manual, 0-62 mil per jam membutuhkan waktu 15,6 detik dan Aigo X menghasilkan 60,1 MPG dan 107 gram per kilometer emisi CO2. Edisi CVT sebenarnya 1 persepuluh detik lebih cepat hingga 62 mil per jam, tetapi sedikit kurang efisien pada 57,6 MPG dan 110 gram per kilometer. Boss Toyota mengklaim bahwa powertrain baru ini kompetitif dengan saingan hibrid ringan, dan mengatakan tidak ada rencana saat ini untuk memperkenalkan versi elektrifikasi dari Aigo X. Andrea Carlucci, Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Perusahaan Eropa, mengatakan kepada kami, kami tidak mengecualikan bahwa di masa depan bahwa beberapa solusi bisa datang, tapi kami tidak percaya kami membutuhkannya, untuk saat ini. Kami tidak boleh lupa bahwa segmen ini sangat penting bagi kami, dan tetap menjadi titik akses ke merek. Secara historis, Aigo adalah mobil yang terjangkau dan harus terus seperti itu. Namun, Stain Peters, pemimpin proyek untuk Aigo X, mengakui bahwa teknologi Bibrida Yaris, secara teori, dapat dipasang ke mobil. Ini jelas merupakan pilihan yang menarik untuk dipelajari, katanya. Ini platform TNGA, jadi bisa muat. Tetapi secara konseptual Anda harus memikirkan kembali ke seluruhan mobil, menemukan tempat untuk menyimpan baterai, misalnya, tanpa memberikan ruang bagasi. Itu juga akan menambah berat dan biaya, jadi itu akan membuatnya menjadi mobil yang sama sekali berbeda. Di ujung lain spektrum, Carlucci mengakui bahwa mobil tersebut, mungkin pantas, mendapatkan edisi performa yang lebih fokus, mungkin merupakan bagian dari keluarga GR Sport. Melihat sasis, kekakuan bodi, mungkin ada potensi untuk membuat versi yang lebih sporty, katanya kepada kami. Itu tidak ada dalam rencana kami, tetapi jangan pernah mengatakan tidak pernah. Toyota mereferensikan, Gumbu, ketika mengungkapkan konsep prolog, dan tema itu diperluas ke nama-nama perawatan warna mobil produksi. Kapulaga membawa warna hijau, cabai berwarna merah metalik tua dengan serpihan biru metalik, jahe memperkenalkan krem, dan juniper adalah warna biru baru dengan nada merah. Semua rona ini kontras dengan perlakuan hitam biton pada panel atap dan belakang. Mobil akan diluncurkan dengan versi edisi terbatas, berdasarkan tema cardamom dan menampilkan aksen matte oranya di eksterior dan di kabin, termasuk pada kain jok, serta felt 18 inci matte hitam. Ini akan tersedia selama 6 bulan pertama masa pakai mobil. Pada semua versi Aigo X, fasia didominasi oleh perpaduan yang tidak biasa dari motif oval sewarna bodi di tengah dashboard, yang menampung layar persegi panjang konvensional antara 7 dan 9 inci, tergantung pada level trim. Sistem infotainment mencakup konektivitas kabel Android dan smartphone, smartphone Apple pada model dasar, dan menawarkan koneksi nirkabel pada edisi kelas atas. Suasana kabin dapat ditingkatkan dengan atap kanvas opsional, yang dapat digeser ke belakang secara elektrik pada semua kecepatan untuk memberikan lebih banyak cahaya dan udara segar kepada penumpang. Fitur mobil besar lainnya termasuk Toyota Safety Sense, yang merupakan standar pada semua versi. Ini menggabungkan sensor kamera dengan radar dan fitur-fiturnya termasuk sistem pratabrakan, deteksi pejalan kaki siang dan malam, deteksi pengendara sepeda siang hari, cruise control adaptif dan bantuan kemudi darurat. Aigo X baru dirancang untuk pasar Eropa secara eksklusif. Toyota telah mengambil kendali penuh dari pabrik Ceko di mana model lama diproduksi bersama 108 dan C1, dan itu akan membuat Aigo X di sana, serta Yaris Cross yang baru saja diperkenalkan. Toyota mengatakan mobil itu harus dijual di seluruh wilayah Eropa pada akhir musim semi-2022. Belum ada kata pasti mengenai harga, tetapi Carlucci mengatakan mengharapkan, peningkatan tipikal karena daftar peralatan dan teknologi yang kaya. Dengan asumsi kenaikan 500 pound di atas titik masuk saat ini, itu akan memberi Aigo X angka awal sekitar 14.500 pound. Terima kasih telah menonton!